Masih dari Sanggau Pemirsa, Ketua DPRD Sanggau saat ini Yeremias Marcelinus mengatakan rencananya akan terbentuk 8 fraksi di DPRD Sanggau periode tahun 2019-2024 ini. 8 fraksi tersebut terdiri dari 6 fraksi utuh dan 2 sisanya merupakan fraksi gabungan. Jika periode sebelumnya DPRD Kabupaten Sanggau hanya diisi oleh 7 fraksi, maka periode tahun 2019-2024 ini rencananya akan terbentuk 8 fraksi. Ketua DPRD Sanggau, Yeremias Marcelinus saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa dari 8 fraksi tersebut, 6 diantaranya merupakan fraksi utuh dari partai politik yang memperoleh minimal 4 kursi. Sedangkan 2 fraksi sisanya merupakan fraksi gabungan dari partai yang kurang dari 4 kursi. Sebagai ketua DPRD sementara, Yeremias mengaku sudah melayangkan surat ke masing-masing partai politik untuk segera membentuk fraksi tersebut sebagai salah satu syarat kerja anggota dewan terpilih. Artinya sudah memberi surat, artinya bahwa kita berharap semua partai politik, apalagi di sini tadi saya katakan untuk menyiapkan masing-masing fraksinya. Sedangkan yang PD perjuangan itu kan ada mekanisme, karena harus menunggu keputusan dari pusat timbul ini. Kalau PDI sendiri ya? Ya, PDI sendiri. PDI sendiri, Golkar? Sendiri. Aturan yang baru itu kan fraksi yang utuh, artinya yang utuh dalam artinya 4, berarti itu apa? Fraksi utuh. Kecuali yang tidak 4 itu baru gabungan. Oh gitu. Kita kemungkinan ada 8 fraksi. Hah? 8. Ada pun 6 partai politik di DPRD Sanggau yang bisa membentuk fraksi sendiri adalah PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Demokrat, PKB, dan Nasdem. Sedangkan parpol yang akan membentuk praksi gabungan adalah Gerindra, Perindo, P3, PKPI, PAN, dan PSI. Dari Kabupaten Sanggau, Theodaf Duspon TV memberi tekan.